Pendekar Pedang Pelangi Jilid 16 Setelah membersihkan pasir yang mengotori pakaian mereka Soat Ban Ong dan Bokek Ong mendekati Aliong kembali Kini Kero mereka memandang kepada Aliong telah berubah Aliong, kau tahu apa yang baru saja terjadi? HMM, kau telah mengalahkan kami berdua Rasa-rasanya kami tak mungkin lagi menjadi gurumu Bokek Ong berkata tegas Suhu Aliong berseru kecewa, Siawte benar Benar tak tahu apa-apa Siawte belum pernah belajar silat Belum pernah berguru kepada siapapun juga Siawte hanya pernah diajari Kero bernafas Untuk mengusir hawa dingin oleh seorang kakek asing Itu pun hanya sekali saja Ketika Siawte berumur 5 atau 6 tahun Suhu, Siawte berkata sebenarnya Jangan tolak aku Berilah aku kesempatan untuk berguru kepadamu Sekali lagi kedua orang tua itu saling pandang satu sama lain Mereka saling bertukar pendapat Akhirnya Soat Ban Ong menganggukan kepalanya Baiklah, Aliong Kami memang percaya padamu Kami menyadari bahwa hal-hal aneh dan ajaib itu Tentu bukan karena kehendakmu sendiri Kami juga tahu bahwa sampai sekarang pun kau juga belum tahu apa yang telah terjadi pada dirimu Ada Suatu rahasia besar yang tampaknya menyelubungi kehidupanmu Jadi, ya Kami tetap akan mengajarimu ilmu silat Agar kekuatanmu itu bisa dikendalikan dan Dipergunakan dengan baik Betapa leganya hati Aliong Untuk beberapa saat dia menatap wajah kedua gurunya itu dengan air mata berlinang Kemudian dengan bersemangat ia berlutut dan menghentakkan dahinya berulang-ulang ke atas pasir Sudahlah, silakan kau berdiri Kami berdua akan meneliti keadaan tubuhmu dulu Kami ingin tahu di mana letak keajaibanmu itu Silakan, Suhu Silakan Aliong melepas bajunya Demikian pula dengan celana luarnya Sehingga ia hanya mengenakan celana dalam saja Soat Ban Ong dan Kek Ong benar-benar kagum menyaksikan badan yang tegap dan penuh otot itu Sungguh seorang anak yang sehat dan berbakat untuk belajar silat Ketika tampak oleh mereka gambar tato naga di dada Aliong Mereka saling memandang dengan kening berkerut Ternyata mereka berdua, yang belum pernah menginjakan kaki di daratan Tiongkok Tidak mengenal tanda itu Mereka juga belum pernah mendengar bahwa di dunia Kek Ong ada partai persilatan yang memiliki tanda khusus seperti itu Tak Heran kalau akhirnya mereka menggeleng-gelengkan kepala tanda tak tahu Soat Ban Ong menarik napas panjang sambil memandang Aliong Aliong Apakah kau ingat, siapa yang melukis gambar tato naga di dadamu itu Aliong menunduk, melihat gambar tato naga di dadanya, kemudian mengeleng Tidak, suhu Sejak kecil gambar ini sudah ada di sini Semua orang yang mengenal aku juga mengatakan demikian Itulah Sebabnya orang memanggilku Aliong, si naga Soat Ban Ong menatap metu bokek Ong Demikian pula sebaliknya Keduanya sama-sama berpikir bahwa gambar itu tentu ada artinya Tapi, apakah itu? Bagaimana dengan pengemis-pengemis tua di kelompokmu? Apakah mereka juga tidak tahu? Sekali lagi Aliong menggelengkan kepalanya Mereka juga tidak tahu, suhu Ketika orang tua angkatku membawa aku ke dalam kelompok pengemis itu dan bergabung dengan mereka Gambar ini juga sudah ada Tak seorang pun bisa menghapusnya Walaupun telah dibubungi bermacam-macam obat penyembuh luka Sampai orang tua angkatku tiada Dan aku berkeliaran sendiri bersama kelompokku Gambar ini tetap menempel di sini Bahkan semakin bertambah umur Gambarnya juga semakin jelas Dan, kau tak pernah berusaha untuk mencari tahu makna gambar itu Setidak-tidaknya ingin tahu Siapa sebenarnya engkau ini bokek Ong bertanya Aliong terhenyak Matanya terbuka lebar Seolah-olah pertanyaan itu sangat aneh dan mengejutkannya Tapi rasa kaget itu hanya sekejap Dilain saat kepalanya telah tertunduk kembali Siapa sebenarnya? Aku? Ah, suhu Bukankah aku anak gelandangan yang tak punya ayah ibu? Aku lahir di tempat sampah Seperti teman-temanku yang lain Lalu, apa yang harus dicari? Bokek Ong tertawa sambil menggoyangkan tangannya Ah, ah, ah Pendapat itu terlalu picik dan tidak masuk akal Aliong Mungkin kawan-kawanmu memang anak keturunan pengemis yang lahir di tempat sampah Tapi, kau Rasanya tak seorang pun mau percaya Kalau kau katakan dirimu seorang gelandangan yang tidak memiliki ayah ibu Apalagi lahir di tempat sampah seperti katamu tadi Sikap dan kepribadianmu sama sekali tak mencerminkan hal itu Kami justru beranggapan bahwa kau memiliki asal-usul yang menarik Kau bukan keturunan manusia sembarangan Dari gambar tato naga itu bisa diduga bahwa kau berasal dari keluarga atau golongan yang punya nama di tengah-tengah masyarakat ramai Kau atau teman-temanmu seharusnya tahu atau berpikir tentang hal itu Aliong tertegun Matanya terbelalak lebar menatap wajah gurunya Ucapan orang tua itu Bagaikan kilatan petir yang tiba-tiba menyeruak menerangi otaknya Benarkah apa yang dikatakan orang tua itu? Maaf, Suhu Siawte, Siawte memang tak pernah memikirkannya Kami, anak-anak pengemis, tidak pernah berpikir tentang kehidupan Setiap hari kami hanya berjuang untuk tetap hidup Dan tak pernah berpikir tentang asal-usul kami Apalagi harus berpikir tentang hari esok Kami sudah pasrah pada nasib yang telah diberikan kepada kami Aliong berhenti sejenak Kemudian dengan ada yang agak bersemangat ia meneruskan Tapi ucapan Suhu tadi, rasanya, ada benarnya juga Kadangkala terlintasi Uga dalam pikiran Siawte tentang hal itu Benarkah aku ini anak seorang pengemis? Kalau benar, mengapa keadaanku banyak berbeda dengan anak-anak pengemis lainnya? Mengapa hanya aku yang memiliki gambar Tato Naga ini? Mengapa hanya aku pula yang memiliki benjolan aneh di bawah perut? Dan, mengapa hanya aku juga yang mempunyai tubuh sehat dan kuat? Suhu benar Seharusnya aku sudah memikirkan sejak dulu Dan tidak terlena oleh anggapan tentang anak sampah itu Tidak mungkin manusia lahir dari sampah Aku tentu mempunyai ayah ibu Tanda petik Soat Ban Ong Bering Sud mendekati Aliong dan menepuk pundaknya Nah, kalau kau bisa keluar dari tempat ini Kau selidikilah asal usulmu Jangan Sampai kau menyesal di kemudian hari Siapa tahu orang tuamu masih mencarimu sampai sekarang Suhu Aliong berseru dengan wajah pucat Sudahlah Kau tak usah memikirkannya sekarang Setelah tamat belajar silat nanti Kau boleh memikirkannya lagi Sekarang duduklah Biar kami meneliti keadaan di dalam tubuhmu Mudah-mudahan kami bisa menemukan rahasia kehebatanmu tadi Sehingga kami dapat menemukan care yang tepat dalam memberi tuntunan silat kepadamu Benar, kau tak usah memikirkannya sekarang Kini bersiap sajalah untuk kami periksa keadaan di dalam tubuhmu Tanda seru Bokek Ong menambahkan Demikianlah dengan sangat hati-hati Kedua orang tua itu mencoba mencari Di mana letak rahasia tenaga sakti Aliong Soat Ban Ong duduk di depan sambil menempelkan kedua telapak tangannya di dada Aliong Sedangkan Bokek Ong bersilah di belakang dengan tangan melekat di punggung pemuda itu Masing-masing berusaha menyusupkan tenaga dalamnya ke tubuh Aliong dengan hati-hati Begitu ada perlawanan dari tenaga dalam Aliong Mereka cepat-cepat menariknya kembali dan berpindah ke bagian lain Keringat mulai menitik di dahi Soat Ban Ong dan Bokek Ong Meskipun tidak sedang bertempur Namun kero mereka mengerahkan tenaga dalam secara khusus itu benar-benar menguras tenaga mereka Dan semakin turun mendekati pusar Aliong, loncatan Tenaga balik yang diakibatkan oleh daya tolak pemuda itu semakin kuat Sedikit saja tenaga dalam kedua orang tua itu tersalur Maka sebuah kekuatan yang maha dasyat segera menyembur keluar dari bawah pusar Aliong Terlambat sedetik saja menarik saluran tenaga mereka Nyawa mereka lah taruhannya Untunglah dengan kero dari muka dan belakang, otomatis tenaga dasyat itu terbelah menjadi dua jurusan Namun demikian tetap saja mereka berdua tak kuasa menghadapinya Ketika sampai di bawah pusar, di mana benjolan sebesar ibu jari itu berada Telapak tangan Soat Ban Ong bergetar dengan hebat Belum juga tenaga dalam orang tua itu tersalur, tempat itu sudah bergolak seperti kepun dan gunung api Metu Soat Ban Ong terbeliak ketakutan Tangannya yang menempel di atas benjolan itu tiba-tiba seperti tersedot ke dalam perut Aliong Untunglah bokek Ong yang berada di belakang Aliong, segera tanggap akan bahaya yang menimpa sahabatnya Kedua jari telunjuknya buru-buru ditekuk, kemudian menekan jalan darah ke pinghiat di kanan kiri tulang pinggul Aliong Untuk sedetik daya sedot dari perut Aliong seperti terhambat Dan kesempatan tersebut tidak disiasiakan oleh Soat Ban Ong Kakek itu cepat menarik tangannya hingga terlepas Soat Ban Ong dan bokek Ong bangkit berdiri sambil menyeka keringat mereka Hampir saja mereka mendapat kesulitan lagi Untung mereka bisa menyelamatkan diri Kedua orang tua itu memandang Aliong dengan kagum sekali Sekarang mereka sudah mengetahui rahasia kekuatan Aliong Pemuda itu memiliki sesuatu yang aneh di dalam perutnya Yang membuat tenaga dalamnya menjadi berlipat ganda kekuatannya Tapi mereka tidak tahu benda apa yang tersimpan di sana Dan hal ini semakin meyakinkan mereka bahwa asal-usul Aliong tidaklah seperti yang diceritakannya Tentu ada rahasia tersembunyi dalam asal-usulnya yang tidak diketahui Oyeh anak muda itu sendiri Aliong Sekali lagi kau membuat kaget kami berdua Ternyata di dalam perutmu tersimpan barang aneh yang membuat tenaga saktimu, Sinkang, menjadi tidak terukur tingginya Kami tidak tahu barang apa itu, tetapi yang jelas barang tersebut telah berada di dalam perutmu sejak kau lahir di dunia Dan kami yakin benda itu tidak berada begitu saja di dalam badanmu Tentu ada orang yang sengaja memasukkannya Dan orang itu tentu mempunyai hubungan dekat denganmu Mungkin orang tuamu yang asli, atau keluargamu yang lain Dan, mereka tidak mungkin orang biasa, apalagi seorang pengemis atau gelandangan Benda-benda langka seperti itu biasa dimiliki oleh tokoh-tokoh sakti atau orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat Aliong menatap gurunya dengan wajah kosong Semua yang dikatakan orang tua itu merupakan hal-hal baru yang belum pernah dipikirkannya Namun demikian apa yang mereka katakan itu terasa mengandung kebenaran Bahkan pikiran dan perasaannya dapat menerimanya Suhu maksudkan Suhu maksudkan benjolan di bawah pusarku ini Memang dari sinilah bau amis itu bermula Baik soat ban ong maupun bokek ong menganggukan kepalanya Ya, untunglah selama ini tak ada orang yang berusaha mengambilnya Benda itu merupakan sumber bahaya bagimu, sebab setiap orang tentu ingin memilikinya Terutama orang-orang dari dunia persilatan Ak-a-ah Aliong berdesah ketakutan Tapi soat ban ong cepat mengelus punda Aliong Jangan khawatir, Aliong Kami akan mengajarimu mengendalikan kekuatan itu Setelah kau mampu mengendalikannya, HMMM tak Seorang pun di dunia ini dapat mengalahkanmu Termasuk kami berdua, bahkan ketua pondok pelangi sendiri Meskipun ilmu silatnya sangat sempurna, tapi kekuatannya takkan bisa menandingimu Ketua pondok pelangi? Siapakah dia? Suhu Aliong bertanya kaget Soat ban ong terbelalak Ternyata tanpa disadari mulutnya telah kelepasan umong Sebenarnya dia dan Bokek Ong tidak ingin bercerita tentang ketua Pondok pelangi Tapi kata-kata itu telah terlanjur keluar dan tak bisa dijilatnya kembali Memang sebenarnya mereka enggan bercerita tentang pondok pelangi Selain mereka berdua berasal dari tempat itu Mereka juga memiliki keluarga dan sanak saudara di sana Bahkan mereka berdua mempunyai kedudukan tinggi dalam sistem pemerintahan di kepulauan kecil itu Suhu, mengapa suhu diam saja? Apakah dia musuhmu? Apakah dia pula yang mengasinkan suhu kemari? Soat ban ong dan Bokek Ong tersentak Ah, tidak Bukan begitu mereka buru-buru menerangkan Demikianlah, karena tak ingin terjadi salah pengertian pada Aliong Maka kedua orang tua itu terpaksa berbicara tentang pondok pelangi Kepulauan kecil yang jauh terpencil dari dunia ramai itu hanya berpenduduk sekitar 2.000 orang Mereka hanya terdiri dari tiga nama keluarga, yaitu Soat, So, dan Bokek Masing-masing marga atau keluarga itu mempunyai seorang kepala marga yang sangat dijunjung tinggi oleh marganya Mereka adalah orang yang paling dituakan dan paling tinggi ilmu silatnya di antara warganya Dan sebagai kepala pemerintahan atau pemimpin dari negeri kepulauan itu dipilih salah seorang dari tiga kepala marga tersebut Orang itu akan bertindak sebagai raja di kepulauan kecil tersebut Hampir sepanjang tahun negeri itu dibalut oleh udara dingin Hanya beberapa bulan saja mereka melihat wajah matahari Mereka biasa beternak rusa dan anjing, sementara kaum wanitanya menanam rumput laut, jamur-jamur karang, dan tanaman obat-obatan Penduduk kepulauan itu memiliki sebuah keistimewaan, yaitu ilmu silat keturunan yang hanya bisa diwarisi oleh kalangan mereka sendiri Ilmu silat keturunan itu telah berabad-abad diwariskan kepada mereka oleh nenek moyang keluarga Soat, So dan Bokek Ilmu silat keturunan itu diciptakan berdasarkan kehususan daerah itu, yaitu kabut pelangi yang selalu menyelimuti kepulauan tersebut Nenek moyang mereka menyebut ilmu silat itu dengan ilmu silat cahaya pelangi Konon habarnya ilmu silat itu merupakan sumber dari segala ilmu silat Tiongkok asli, sebelum Tatmo Che Ousu membawa ilmu silat baru dari India Sayang sekali, sekitar lima abad yang lalu salah seorang warga mereka melarikan diri dari kepulauan itu Warga mereka yang bernama Sogi itu menjadi nekat karena patah hati Cintanya ditolak oleh gadis dari Margabok Tapi kepergian Sogi itu ternyata dengan membawa pedang pusaka kaum mereka, yaitu pedang pelangi Semua itu bisa terjadi karena ayah Sogi adalah kepala Margaso yang terpilih sebagai ketua pondok pelangi Ayah Sogi membentuk pasukan khusus untuk mencari pedang pusaka serta anaknya Pasukan pilihan yang terdiri dari 10 orang itu berangkat dengan perahu-perahu kecil Mereka menyebar ke segala penjuru Namun bertahun-tahun kemudian, hingga ayah Sogi meninggal, dan digantikan oleh ketua yang baru, pasukan pilihan itu tidak pernah kembali Begitu pula ketika ketua yang baru membentuk pasukan pilihan lagi, dan mengirimkan mereka keluar pulau, tidak seorang pun kembali pulang Sejak itu setiap pergantian ketua, terjadi semacam tradisi untuk mengirimkan utusan khusus untuk mencari pedang pusaka tersebut Tapi seperti halnya yang terdahulu, utusan-utusan itu tidak pernah kembali pula Demikian pula halnya yang terjadi pada 40 tahun lalu Saat itu terjadi pergantian ketua, karena ketua yang lama telah meninggal, kebetulan terpilih sebagai utusan khusus adalah Soat Ban Ong dan Bokek Ong Pada saat itu Soat Ban Ong dan Bokek Ong baru berusia 20 tahun Keduanya memiliki bakat alam yang hebat, sehingga dalam usia muda mereka telah menyempurnakan ilmu silatnya Kebetulan pula mereka adalah putra kepala marga mereka masing-masing Sebenarnya tugas itu sangat menyedihkan keluarga mereka, apalagi masing-masing sudah menikah pula Tapi di lain pihak tugas itu juga membuat keluarga mereka merasa bangga Utusan khusus untuk mencari pedang pusaka itu merupakan tugas suci dari warga Pondok Pelangi Oleh karena itu sebelum berangkat mereka berpesan kepada keluarga masing-masing Agar supaya anak mereka yang belum lahir bisa dikawinkan satu sama lain bila ternyata lelaki dan perempuan Demikianlah, Soat Ban Ong dan Bokek Ong berangkat dengan sebuah jukung kecil tanpa layar Mereka berlayar ke selatan, menuju ke daerah panas, karena mereka berpendapat bahwa seorang yang lari dari pulau mereka tentu menuju ke daerah panas Tidak mungkin menuju ke kutub atau ke laut lepas Namun seperti halnya pendahulu-pendahulu mereka, mereka berdua pun ternyata tak kuasa melawan keganasan alam Belum juga keluar dari daerah pusaran air, jukung mereka telah dihantam gelombang laut hingga pecah dan terdampar di gugusan pulau itu Sudah 40 tahun Soat Ban Ong dan Bokek Ong bertahan di gugusan pulau karang itu Mereka terjebak di dalam lingkungan daerah berbahaya yang tidak mungkin bisa dilalui oleh manusia Daerah itu adalah daerah berbahaya, di mana beberapa arus laut lewat dan bertemu Badai laut pun setiap saat juga selalu melanda daerah itu Bahkan badai salju pun sering menyerang daerah itu pula Tanpa memiliki perahu besar tak mungkin bisa lewat di tempat itu Namun dengan ketekunan dan latihan keras, disertai pengamatan lingkungan yang teliti Akhirnya mereka berdua bisa bermain-main agak jauh dengan sampan buatan mereka Meskipun demikian mereka tetap belum dapat keluar dari daerah berbahaya itu Sampan kecil itu tak dapat bertahan terhadap badai laut Selakanya, di kawasan berbahaya itu juga banyak dihuni oleh ikan hyun dan cucut Yang besarnya 10 atau 15 kali lipat besar sampan mereka Mudah saja bagi binatang itu untuk melahap mereka Begitulah hal yang 40 tahun kami hidup di tempat ini Setiap hari yang kami lakukan hanyalah berlatih silat dan mencari jalan keluar dari tempat ini Dan, suhu berdua belum mendapatkan jalan itu Soat Ban Ong saling pandang dengan bokek Ong, lalu menganggukan kepala Kami hampir menemukannya Tapi karena jalan keluar itu menuju ke timur, kami tak berani mencobanya Kata orang di tempat matahari terbit itu tak ada kehidupan Seluruhnya hanya terdiri dari air yang tak berujung pangkal Tak mungkin manusia bisa hidup di sana, apalagi hanya dengan sampan kecil seperti milik Kami Kami lalu mencoba jalan yang lain lagi Kami mencoba bersampan melawan arus menuju ke selatan Bokek Ong meneruskan cerita Sahabatnya Semula memang sangat sulit sekali Bayangkan Arus itu deras sekali Dengan segala kekuatanku aku bisa mengayuhnya maju Tapi sekejap saja aku berhenti mengayuh Sampan itu sudah kembali ke tempat semula Nah, akibatnya seharian penuh sampan itu hampir tak dapat bergerak maju Tanda petik Tapi Suhu bisa mengayuhnya sampai jauh ke selatan Ketempat suhu menemukan aku itu Aliong memotong cerita gurunya Tentu saja, karena kami telah berlatih selama 10 tahun untuk melakukan hal itu Latihan keras untuk menaklukan arus itu membuat tenaga dalam kami tumbuh berlipat ganda Kalau semula sekali kayuh kami hanya dapat maju setombak jauhnya Kini sekali kayuh kami bisa meluncur 10 atau 12 tombak ke depan Soat Ban Ong tersenyum bangga Maka kami benar-benar kaget ketika tenaga gabungan kami tak dapat mengalahkanmu Kami berdua benar-benar tak percaya Karena dengan tingkat kami sekarang Rasanya ketua pondok pelangi sendiri takkan mampu mengalahkan kami Tiba-tiba bokek Ong menyela perkataan sahabatnya Ah, Suhu Jadi jiwi Suhu tetap yakin bahwa menentang arus itu merupakan jalan keluar Satu-satunya Aliong mengalihkan pembicaraan tentang dirinya itu dengan bertanya kepada bokek Ong Yah, hanya itu jalan keluarnya Di luar jalur arus adalah daerah berbahaya Mengikuti arus, sama saja Pergi ke daerah tak berujung pangkal alias, mati Maka menurut kami, hanya menentang aliran arus itulah satu-satunya jalan kebebasan Tapi sekarang niat itu kami tangguhkan dulu Kami akan mengajarimu ilmu silat Agar kau juga bisa mengikuti kami keluar dari tempat ini Aliong cepat berlutut di depan soat banong dan bokek Ong Wajahnya sangat terharu Terima kasih, Suhu Tanda petik Betapa gembiranya hati Aliong mendengar kesanggupan gurunya Tak terasa ternih yang kembali janjinya kepada si Yauin Bahwa pada suatu saat gak akan menjadi jago silat nomor satu Dan tampaknya janji itu kini sudah mulai terasa di dalam genggamannya Demikianlah, hari itu Aliong selalu teringat kepada si Yauin, gadis cantik yang telah menolongnya dari keganasan orang-orang haun Aliong sama sekali tak menyangka bahwa gadis itu berada dalam cengkeraman penghuni kuburan Kita kembali lagi ke kuburan tua di balik bukit itu Si Yauin yang dikurung di dalam ruangan gelap di bawah tanah masih saja merenungi nasibnya Ruangan itu sama sekali tak ada pintu keluarnya Cici, maafkan aku, rintihnya perlahan Aku Aku, hah? Bau apa ini? Tiba-tiba hidung si Yauin terasa membaui asap masakan yang enak Sehingga otomatis perutnya menjadi lapar sekali Nenek tua itu sedang memasak dan asapnya menjalar sampai di sini HMM, berarti ada ruangan lain di dekat ruangan ini Baik, aku akan mencarinya Tanda petik Seperti seekor anjing pelacak si Yauin lalu menggunakan hidungnya untuk mencari asal asap masakan itu Dan ternyata kegigihannya membawa hasil pula Ketika ia menunduk di samping peti-peti yang paling ujung Bau asap itu terasa makin menyengat Si Yauin segera menggeser peti mati itu ke tengah Sinar terang tampak menyorot keluar dari sebuah lubang besar di bawahnya Ternyata lubang itulah pintu keluarnya Tempat di mana nenek tua itu keluar masuk ke dalam ruangan tersebut Si Yauin menjenguk ke dalam Ia melihat sebuah gua besar di balik lubang itu Gua yang sudah ditata rapi dan diratakan lantainya Bahkan berbagai macam perabotan sederhana tampak tersusun pula dengan teratur Almari, tempat tidur, meja kursi, semuanya terbuat dari kayu kasar Sebuah lampu minyak terletak di atas meja Dengan hati-hati si Yauin masuk ke dalam Bau masakan tetap menyengat hidung Tetapi tak seorang pun tampak di dalam ruangan itu Ruangan itu benar-benar bersih dan rapi Beberapa potong pakaian Wanita tampak tergantung di dekat almari Pakaian model lama tapi masih kelihatan terawat baik Di dekat almari itu terlihat lubang besar Yang tampaknya adalah pintu keluar dari ruangan tersebut Dan dari lubang itulah datangnya bau masakan tadi Si Yauin bergegas menuju ke lubang besar itu Bau masakan makin menusuk hidung Siapakah kau? Mengapa kau bisa sampai ke sini Tiba-tiba terdengar suara wanita menyapa di dalam ruangan itu Suaranya amat jelas dan nyaring Suatu tanda kalau orang itu memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi Si Yauin hampir melompat saking kagetnya Otomatis seluruh uratnya menegang Siap menghadapi segala kemungkinan Matanya berputar mencari arah suara itu Aneh, tak seorang pun dilihatnya Aku, aku tidak melihatmu Dimanakah kakak-kakak Si Yauin menjawab dengan suara gemetar? Bayangan nenek tua itu kembali menghantuinya Jawab dulu pertanyaanku Baru aku keluar menemuimu Si Yauin mulai ketakutan Namaku Tio Syao LN Dari aliran Imbiangkau Aku tersesat dan tidak dapat keluar dan tempat ini Tersesat Siapa yang membawamu kemarilah Si Yauin tertegun Ternyata orang itu Bukan si perempuan tua yang menculiknya itu Hening sejenak Berdebar hati Si Yauin menantikan jawaban orang itu Kalau bukan penculiknya Lalu Siapakah orang ini? Wah, jangan-jangan yang ini justru hantu sungguhan Jawablah Mengapa diam saja suara itu kembali berdentang? Eh oh, aku Tio Syaoin Murid ketua cabang Imbiangkau wilayah timur Guruku bernama Giam Pit Seng Si Yauin tersentak kaget dan buru-buru menjawab dengan suara gemetar Anggota aliran Imbiangkau ya? Kau pernah mendengarnya? Ya, tapi aku tidak mengenal tokoh-tokoh yang baru Apakah Toat Beng Jin yang biasa disebut Lo Jinong itu masih hidup? Si Yauin mengerutkan dahinya, lalu mengangguk Perasaannya menjadi tidak enak karena orang itu menanyakan tokoh yang paling dihormati di dalam aliran Imbiangkau Ah, tentu sudah tua sekali Eh keem, lalu bagaimana dengan Kau Cusi, pengurus agama, Tong Ciak? Tong Ciak merupakan orang kepercayaan mendiang Kaisar Chin Si Hangte Seperti halnya mendiang General Beng Tian Setelah Kaisar terakhir dinasti Chin tersebut teruntuh dan kerajaan jatuh ke tangan Kaisar Liupang Tong Ciak kembali lagi ke tempat asalnya, yaitu ke aliran Imbiangkau Karena sejak semula tingkat kedudukannya memang sudah tinggi Maka ia segera diangkat menjadi pengurus agama Dan itu terjadi pada tiga puluhan tahun yang Lalu, saat Tong Ciak masih berumur tiga puluh delapan tahun Hati Tio Xiaoyin semakin kecut Ternyata orang itu juga sudah mengenal Tong Ciak pula Bahkan caranya menyebut seperti kepada sahabat atau orang yang memiliki kedudukan setingkat Beliau juga dalam keadaan baik Tapi, sekarang beliau menjabat sebagai ketua, bukan sebagai pengurus agama lagi Oh, ya, sekarang ilmu silat kulit dombanya tentu telah mencapai puncaknya Kata orang, 15 tahun lalu dia sudah berada di tingkat ke-11 Dada Xiaoyin semakin berdebar-debar Orang itu juga mengenal ilmu silat aliran Imbiangkau yang sangat dirahasiakan Padahal ilmu silat kulit dombah hanya diketahui oleh tokoh-tokoh puncak mereka Gurunya sendiri yang sudah berkedudukan cukup tinggi Juga belum diizinkan untuk mempelajari ilmu rahasia tersebut Loh Ciam Pua, si siapakah di dalam keraguannya Xiaoyin bertanya Ia tidak berani bersikap sembarangan lagi Kau ingin tahu, siapa aku? Baik, lihatlah Xiaoyin tersentak dan hampir saja menjerit ketika tiba-tiba di depannya telah berdiri seorang wanita yang sangat cantik Cantik dan matang Dilihat dari rambutnya yang telah bercampur uban, usianya tentu sudah lebih dari 40 tahun Tapi kalau dilihat dari kulit wajahnya yang tetap licin dan segar Orang takkan percaya kalau dikatakan umurnya lebih dari 30 tahun Pakainya yang longgar dan panjang itu hampir menutupi seluruh tubuhnya yang tinggi langsing Hampir saja Xiaoyin mengira bahwa ia sedang berhadapan dengan So Giok Hang Gadis sayu yang dijumpainya di atas pohon itu Wajah mereka sangat mirip satu sama lain Hanya umur dan penampilan mereka saja yang berlainan Kau terkejut? Mengapa? Kau pernah bertemu dengan aku wanita cantik itu bertanya Suaranya nyaring berwibawa Xiaoyin mengjeleng Mulutnya belum bisa menjawab Jangan takut Aku tidak akan berbuat jahat kepadamu Aku hanya ingin tahu bagaimana kau bisa sampai ke tempat ini HMM, siapakah namamu tadi? Tio Xiaoyin Benarkah? Xiaoyin mengangguk Mulutnya tetap terkunci Baiklah Penangkanlah dulu perasaanmu Atau Kita keluar dulu? Marilah Akanku perkenalkan kau dengan saudaraku Wanita cantik itu lalu menggandeng lengan Tio Xiaoyin dan membawanya keluar melalui lubang besar tadi Mereka menyusuri lorong panjang yang di kanan kirinya banyak dipasangi lampu minyak Sehingga tempat tersebut tampak terang benderang Hembusan angin dingin menerpa tubuh Xiaoyin Seolah-olah dinding gua itu mempunyai banyak lubang angin Lorong itu berbelok-belok, naik turun, dan kadang-kadang menembus ke lubang gua yang lain Demikianlah, setelah beberapa saat lamanya mereka berjalan, akhirnya Xiaoyin melihat sinar terang di kejauhan Ternyata ujung lorong itu menembus ke permukaan tanah Begitu keluar yang terlihat oleh Xiaoyin adalah air terjun Curahan air yang menebar panjang itu bagaikan selembar daun pintu yang menutupi pintu gua Dan persis di mulut gua itu terlihat seorang wanita yang tidak kalah cantiknya dengan wanita yang datang bersama Xiaoyin Bahkan usia mereka pun tampak sebaya pula Hanya bedanya, perawakan wanita yang kini baru memasak itu lebih kecil dan agak lebih pendek Penampilannya juga tampak lebih sabar dan lembut Lanmoy, lihatlah, siapa yang ku bawa ini? Aku hampir saja salah lihat Kukira kau yang berada di bilik semadi, ternyata, dia Lihat wajahnya, mirip denganmu, bukan? Wanita cantik yang sedang memasak itu agak kaget juga melihat kehadiran Xiaoyin Bibirnya tersenyum, tapi senyumnya segera hilang begitu melihat wajah Xiaoyin Matanya terbuka lebar seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatiannya Tetapi kemudian metu itu kembali merdup, bahkan mulai berkaca-kaca Kau benar, Cici Aku benar-benar terkejut melihatnya Siapakah dia? Ah, kalau saja Cuhwa Masih hidup, wanita berwajah lembut itu bergumam perlahan Maafkan aku, Lanmoy Aku tidak bermaksud membangkitkan ingatanmu pada Cuhwa Wanita yang datang bersama Xiaoyin itu cepat meminta maaf Wanita berwajah lembut itu menghela nafas panjang sekali Bahkan kepalanya menggeleng beberapa kali Seperti ingin melepaskan diri dari kabut kenangan yang menyedihkan Tidak apa, Cici Melihat sikapmu kepada anak itu, aku juga tahu Bahwa kau pun ingat kepada Hansui pula Anak ini memang sebaya dengan kedua anak kita itu Sayang bocah-bocah manis itu telah mendahului kita Wanita cantik yang datang bersama Xiaoyin itu tiba-tiba juga menarik nafas panjang Bahkan ia buru-buru berpaling untuk menyembunyikan matanya yang mulai memerah Ah, Lanmoy, sudahlah Bagaimana dengan masakanmu? Sudah siap belum? Ayolah, kita bersantap bersama Kita jamu tamu kita ini sambil, kita tanyakan asal-usulnya, katanya kemudian untuk mengalihkan suasana yang kurang menyenangkan itu Demikianlah, tiga orang wanita itu lalu makan bersama-sama Matahari sudah naik hampir di atas kepala, membuat ruangan sempit di mulut gua itu terasa segar dan nyaman Suasana itu membuat nafsu makan Xiaoyin menjadi semakin bertambah, sehingga tanpa malu-malu lagi gadis itu menyerbu hidangan Yang tersedia Tingkahnya yang bebas tanpa kendali, namun wajar serta alami itu, justru sangat menyenangkan tuan rumah Dan pada saat makan itulah Xiaoyin baru menyadari kalau tangan kiri wanita cantik yang sudah mulai beruban rambutnya itu, hanya sebatas siku saja panjangnya Tampaknya lengan itu cacat atau terputus karena kecelakaan Namun demikian wanita cantik itu bergerak dengan leluasa Cacat tubuhnya sama sekali tidak membuatnya kikuk Sikapnya juga kelihatan biasa saja dan wajar Tio Xiaoyin, ketahuilah, kami berdua telah lebih dari 10 tahun tinggal di guha ini Riwayat hidup kami sangat menyedihkan sehingga kami tidak ingin mengingatnya lagi Kau boleh menyebutku Bibilian, dan memanggil adikku itu Bibilan Kau boleh tinggal bersama kami, kalau mau Xiaoyin tersenyum sambil mengucapkan terima kasih Lan Moi, anak ini bernama Tio Xiaoyin Gurunya adalah ketua cabang Imbiangkau wilayah timur Katanya dia diculik seorang wanita bongkok dan dibawa masuk ke lubang kuburan di atas sana Imbiangkau wanita cantik berwajah lembut yang disebut Bibilan itu tersedap Matanya yang redup dan sayu menatap wajah Xiaoyin dengan tajamnya Apakah Bibilan juga sudah mengenal Ojin Ong dan Tongkau Chu Tak terduga Xiaoyin bertanya lebih dulu dengan suara lucu Dia berkata sambil melirik ke arah Bibilian Wanita yang disebut Bibilan itu tiba-tiba menundukkan wajahnya Bibirnya yang tipis bergumam perlahan Tentu saja Bukankah aku dan Bibilian bersaudara? Apa yang dia kenal? Tentu aku ketahui pula Aku mengenal Ojin Ong seperti mengenal kakeku sendiri Ah, apakah dia masih hidup? Dia memang masih hidup, Lan Moi? Katanya tubuh Ojin Ong sudah bongkok Tetapi masih tetap bersemangat mendampingi kaucu si Tong Chiak Yang kini telah diangkat menjadi kaucu Benarkah wanita berwajah lembut itu berdesah pendek Kemudian menundukkan mukanya kembali Matanya terpejam seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya Mereka lalu terdiam untuk beberapa saat Sehingga kesempatan itu segera dipergunakan Xiaoyin untuk menceritakan pengalamannya selama ini Dia bercerita tentang tugas yang diberikan gurunya Serta pengalamannya bersama Al Young Kedua wanita cantik itu saling berpandangan Wajah mereka sedikit berubah Bahkan Bibilan bergumam, tapi tak jelas Lojin Ong mencari pemuda bertato Pihak kerajaan juga mengumpulkan pemuda bertato naga Oh, apakah mereka masih tetap mencari keturunan Pangeran Liu Yangkun? Pangeran Liu Yangkun Siapakah dia, Bibi? Lagi-lagi kedua wanita cantik itu menarik napas panjang Keduanya tidak segera menjawab Tampaknya seperti ada sesuatu yang mereka pikirkan Pangeran Liu Yangkun adalah putera mendiang kaisar Liu Pang yang lenyap ketika akan dinobatkan menjadi kaisar Ah, sudah lah Lanjutkan saja ceritamu Tak ada hubungannya dengan ceritamu Akhirnya Bibilian menerangkan dengan suara berat Meski tidak puas tapi Xiaowin tidak berani bertanya lebih lanjut Dia lalu meneruskan ceritanya Dia bercerita tentang wanita Bongkok yang membawanya ke liang kuburan Kau maksudkan, di atas ruang semadi itu ada kamar mayatnya? Eh, mengapa tidak kau katakan sejak tadi? Lan Moi, mari kita lihat Bibilian tiba-tiba berseru Tiba-tiba saja kedua wanita cantik itu menghilang dari depan Xiaowin Sepintas hanya terlihat bayangan mereka berkelebat masuk ke dalam gua Xiaowin sampai melongo saking kagumnya Gerakan mereka sama cepatnya dengan gerakan pemimpin rombongan orang Hun yang membantai prajurit kerajaan itu Xiaowin bangkit sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Timbul perasaan kagum dan perasaan ingin dapat menjadi seperti mereka Alangkah bahagia hatinya bila dapat menjadi murid wanita-wanita sakti Itu Sambil melamun Xiaowin melangkah mengikuti mereka Namun baru selangkah kakinya menapak Xiaowin mendengar suara nyaring di balik tumpahan air terjun Dengan tangka Xiaowin membalikan tubuh dan berjalan keluar mendekati air terjun Sambil berlindung dari semburan air yang memercik kemana-mana Xiaowin berusaha mengintip keluar Suara teriakan yang disertai desa angin pukulan terdengar semakin jelas Tapi Xiaowin tetap tak bisa melihatnya Karena curahan air menimpa bebatuhan di depan gua itu amat deras sekali Percikan air seolah-olah menyelimut di tempat itu sehingga semuanya tampak remang-remang Kadang-kadang memang kelihatan bayangan di luar air terjun Wah, tampaknya ada pertempuran di luar sana Tapi lubang gua ini tidak ada jalan keluarnya Jalan satu-satunya hanya menerobos air terjun itu Xiaowin mengawasi batu-batu besar yang berserakan di depan gua Di mana air terjun itu tercurah dari atas Batu-batu itu kelihatan licin dan berbahaya Sementara air yang menimpanya tentu memiliki kekuatan yang dasyat pula Apa boleh buat kalau ingin keluar memang harus berani mencobanya Tapi sebelum kakinya melangkah Tiba-tiba terdengar suara panggilan yang berdengung di lubang telinganya Xiaowin suara itu bergetar jelas melalui gelombang ilmu Coan Imjibit Wah, bibilian memanggilku Xiaowin bergumam dan terpaksa mengurungkan niatnya untuk menerobos air terjun Xiaowin lalu masuk kembali ke lorong gua dengan tergesa-gesa Setelah beberapa kali berbelok Serta melewati beberapa buah gua Xiaowin sampai ke sebuah lorong kecil yang menanjak ke atas Di tempat itu baru Xiaowin sadar bahwa dia tersesat Lorong itu bukan jalan menuju ruang semadi Ah, seharusnya aku sudah sadar ketika tidak melewati lorong berlampu minyak itu Aduh, bagaimana sebaiknya Oh, ada sinar terang di ujung lorong ini Tentu ada lampu di sana Baiklah, aku berjalan terus saja Karena lorong itu terlalu sempit Xiaowin terpaksa merangkah Beberapa saat kemudian telinga Xiaowin mendengar desau angin dan burung berkecau Udara yang berhembus pun terasa lebih segar Hei, ini jalan keluar Xiaowin bersorak gembira Otomatis Xiaowin menjadi bersemagat Dan benar juga dugaannya Sebentar kemudian metu Xiaowin menjadi silau oleh sorot matahari Xiaowin segera melompat keluar Ternyata lubang keluar itu berada di antara dua batu besar di tepi sungai Lubang itu hampir tidak kelihatan karena tertutup pilalang dan lebarnya pun hanya setebal tubuh manusia dewasa Xiaowin melesat ke kanan dan ke kiri Tempat itu benar-benar sepi Sungai di depannya juga besar dan lebar Di mana airnya mengalir dengan tenang tanpa riak yang berarti Sungai ini tentu dalam sekali dan Aha, kalau aku mengikuti alirannya Tentu akan sampai di air terjun itu Bagus, aku akan kesana Dengan wajah riang Xiaowin berlari di antara batu-batu yang berserakan di pinggir sungai Sebentar saja ia sudah mendengar suara gemeruh itu Nah, apa kataku? Lorong gua tadi memang berada di bawah sungai ini Air terjun itu, wah Tiba-tiba mulut Xiaowin ternganga Aliran sungai itu sekonyong-konyong terputus dan meluncur turun dengan berasnya Air sungai yang dalam dan lebar itu bagai ditumpahkan ke bawah begitu saja Dan ketika Xiaowin mencoba melongo ke bawah Kakinya buru-buru ditarik kembali ke belakang Ternyata air terjun itu cukup tinggi Mungkin ada 13 atau 15 tombak tingginya Untuk menuruninya Xiaowin harus berjalan memutar cukup jauh Karena dinding tebing yang membatasi air terjun itu sangat terjal dan licin berlumut Sampai di bawah Xiaowin semakin berhati-hati Pengalamannya selama ini telah mengajarkan kepadanya Agar dia selalu waspada di manapun juga berada Dia belum tahu siapa yang sedang berkelahi Tapi mengingat suara teriakan mereka yang mampu menindih Bahkan dapat mengalahkan suara air terjun Xiaowin yakin bahwa mereka bukan orang sembarangan Ternyata benar juga dugaan Xiaowin Dia segera mengenal orang-orang yang sedang berkelahi itu Mereka adalah orang-orang yang dilihatnya di kuburan pagi tadi Yaitu si wanita bongkok dan tiga orang aneh berkain belacu kasar itu Sendirian wanita bongkok itu melawan tiga orang lawannya Meskipun sudah tua namun gerakannya tetap luar biasa lincahnya Tubuhnya yang sudah melengkung itu melenting ke sana kemari Dia tidak membawa senjata apa-apa Tapi dari kedua telapak tangannya selalu tersembur angin perajam yang memburu lawan-lawannya Dan bau aneh seperti bau depa wangi menyebar sampai ke tempat Xiaowin Tapi ketiga orang lawannya juga tidak kalah pula lincahnya Mereka justru bergerak dengan kera yang lebih aneh Dan mengerikan Setiap kali kaki mereka menapak di tanah Tubuh mereka tampak terhuyung-huyung seperti orang mabuk berat Namun setiap kali hendak jatuh tubuh mereka segera melenting lagi dengan tangkasnya Demikianlah pertempuran mereka benar-benar seru dan menegangkan Dibandingkan dengan pertempuran di tepi pantai Hangzhou Pertempuran itu memang belum seberapa Namun demikian pertempuran ini memiliki kesan tersendiri bagi Xiaowin Kera dan gaya mereka berkelahi sama sekali berbeda dengan ilmu silat kebanyakan Ternyata pada puncak pertempuran mereka Kedua pihak mempergunakan ilmu yang sama Mereka bergerak kaku dan selalu bergoyang Seperti layaknya orang yang berdiri di atas gelajak kapal Entah mengapa Kera mereka bersilat yang aneh itu lama-lama menimbulkan perasaan seram dan ngeri di hati Xiaowin Gadis itu serasa melihat sebuah acara ritual para pengikut setan Bau depa wangi serta kabut tipis tampak menyelimut di tubuh mereka Seperti halnya acara persembahan atau acara memanggil roh Bahkan suasana segar dan cerah tadi tiba-tiba juga berubah menjadi sunyi mencekam Suara gemuruh air yang semula terasa bising, mendadak juga meredah Sebaliknya telinga Xiaowin seperti mendengar suara nyamuk yang mendenging tiada henti-hentinya Aduh sekonyong-konyong Xiaowin mendekap kepalanya Mulutnya meringis menahan sakit Ternyata suara mendenging itu semakin lama semakin kuat dan tajam Hingga telinga Xiaowin menjadi sakit Dan sebelum gadis itu sempat menutup telinganya Mendadak suara itu melengking makin kuat Akibatnya seperti ada ribuan jarum yang tiba-tiba menyusup ke dalam telinga Xiaowin dan menyerang otaknya Hentikan karena tidak tahan lagi Maka Xiaowin berteriak sambil meloncat keluar dari persembunyiannya Tapi apa yang dilakukan gadis itu benar-benar suatu kesalahan besar Rasa kaget membuat orang-orang itu cenderung untuk memeladiri Otomatis semuanya bergerak menyerang Xiaowin Ada yang melontarkan jarum-jarum kecil Ada yang menghembuskan asap beracun Dan ada pula yang menerjang dengan pukulan penuh tenaga sakti Serangan tak terduga itu menyambar dengan cepat sekali dan tidak mungkin Xiaowin bisa mengelakannya Apalagi kepandayan mereka rata-rata memang berada jauh di atas gadis itu Disertai jerit kesakitan tubuh Xiaowin terpental ke belakang Sesaat gadis itu mencoba untuk bangkit kembali, namun gagal Tubuhnya kembali terhempas ke tanah dan pingsan Semua serangan lawannya tidak ada yang meleset Semua mengenai tubuhnya Sejenak pertempuran itu berhenti Masing-masing melihat korban serangan mereka Tapi ketika tidak seorang pun di antara mereka yang mengenal Xiaowin Mereka saling bercuriga satu sama lain Kukira kuayungling, ternyata, bukan Hem, siapakah gadis ini, Taibong Kuibo Kuntilanak dari kuburan besar Salah seorang dari tiga lelaki berbaju putih itu bertanya kepada wanita bongkok Mana aku tahu? Aku juga mengira dia kawan yang kebawah dari Taibong Pai, partai kuburan besar Sejak dulu kalian, Giamlo Sam Kui, tiga hantu akhirat, tak pernah pergi sendirian Selalu saja bertiga atau mencari kawan yang lain, wanita bongkok yang mempunyai julukan Taibong Kuibo itu mengejek Orang tertua dari Giamlo Taibong Pai itu mendengus Wajahnya yang pucat itu tampak semakin kusam Kurang ajar, perempuan tua tak tahu diri Sudah dekat liang kubur, masih juga bersikap sombong Ayolah, kita teruskan lagi pertempuran kita Jangan harap kau dan kuayungling bisa melepaskan diri dari hukuman Taibong Pai Lihat serangan Bagus Kalau kalian memang bisa mengalahkan aku, akan ku katakan di mana kuayungling berada Maka pertempuran pun pecah kembali Masing-masing tak mau mengalah lagi Begitu bergebrak mereka segera mengeluarkan kemampuan Sepenuhnya Sekali lagi tempat itu menjadi ajang pertempuran yang dirasyat Meskipun dari perguruan yang sama tapi kemampuan mereka memang berbeda Sejak kecil Taibong Kui Bo ikut keluarga mendiang ketua Taibong Pai Lama, Kua Eng Ki Meskipun tidak diambil sebagai murid, tapi Kua Eng Ki juga memberinya pelajaran silat Ketika Kua Eng Ki meninggal dan diganti Kui Mo Siang Sutainya, Taibong Kui Bo diangkat menjadi pengurus rumah tangga perguruan Meskipun demikian Taibong Kui Bo tetap berada di rumah keluarga Kua Eng Ki Wanita itu tetap mengasuh Kua Yung Ling, cucu perempuan Kua Eng Ki Malah petaka timbul setelah Kui Mo Siang meninggal dunia Penggantinya Yok Siki, murid Mo Siang sendiri Tapi watak mereka benar-benar bertolak belakang Yok Siki sangat kejam dan licik Usianya yang masih terhitung muda, ditambah dengan ilmu silatnya yang tinggi membuat wataknya menjadi sombong dan sewenang-wenang Lebih celaka lagi Yok Siki memiliki watak hidung belang dan sukamen perempuan Banyak wanita dan gadis baik-baik yang menjadi korban kebiadabannya, diantaranya adalah Kua Yung Ling, cucu Kua Eng Ki sendiri Padahal saat itu Kua Yung Ling masih terlalu muda Hanya karena menolak menjadi istri mudanya, Kua Yung Ling ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Dan di dalam penjara itu berkali-kali Kua Yung Ling diperkosa dan dihina Sehingga akhirnya ia melahirkan seorang bayi perempuan 12 tahun lamanya Kua Yung Ling terkurung bersama anaknya Dan selama itu pula pengasuhnya, Taibong Kui Bo, tak pernah kelihatan batang hidungnya Perempuan itu menghilang sejak dikalahkan oleh pengawal-pengawal Yok Siki Selama 12 tahun itu pula Yok Siki selalu menyebar anak buahnya untuk mencari Taibong Kui Bo Karena wanita itu ternyata menghilang bersama buku pusaka Taibong Pit Kip Tetapi usahanya tak pernah berhasil Tak seorang pun di antara orang-orangnya yang dapat menemukan perempuan itu Taibong Kui Bo seakan-akan sudah lenyap di telan tanah Maka Yok Siki benar-benar tidak menduga ketika 2 tahun yang lalu Taibong Kui Bo tiba-tiba muncul di gedung penjara Membunuh para penjaga, kemudian membawa pergi Kua Yung Ling dan anaknya Bahkan ketika Taibong Kui Bo yang kini sudah tua dan bongko itu kepergok dengan Hiatok Moli Iblis wanita darah beracun, dia masih bisa mengecoh dan meloloskan diri Padahal Hiatok Moli merupakan orang nomor 3 di partai Taibong Pai setelah Yok Siki dan Mogan Wan Ong, si raja kera bermata iblis Sebab itulah selama 2 tahun ini Yok Siki benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memburu Taibong Kui Bo Seluruh pelosok negeri Di aduknya Puluhan orang kepercayaannya tersebar hampir di segala tempat Tak heran kalau akhirnya jejak perempua-fertua itu dapat ditemukan juga Giam Lo Sem Kui, 3 orang petugas hukum dari Taibong Pai, berhasil mencium jejak persembunyiannya Dan sekarang ketiga iblis neraka itu berusaha untuk meringkusnya Kepandayan Giam Lo Sem Kui memang masih di bawah Mogan Wan Ong maupun Hiatok Moli Tapi di dalam partai Taibong Pai, kedudukan Giam Lo Sem Kui sangat dihormati Mereka bertiga adalah pengawas hukum di dalam partai Taibong Pai Kedudukan mereka sejajar dengan pengurus partai, yang kini dipegang oleh Mogan Wan Ong Oleh karena itu tidak mengherankan bila mereka bertiga mampu melayani Taibong Kui Bo dengan baik Sebenarnya kepandayan Taibong Kui Bo sendiri juga sulit diduga pula Selama 12 tahun bersembunyi, ditambah dengan 2 tahun dalam pelariannya bersama Kua Yung Ling Kesaktiannya benar-benar lain dengan Taibong Kui Bo dahulu Dengan mempelajari buku pusaka Taibong Pit Kip yang berisi rahasia ilmu silat Taibong Pai, ilmunya telah meningkat berlipat ganda Sayang sekali cacat pada tulang punggungnya, akibat keroyokan pengawal Yuxi ke-15 tahun lalu, membuat dia tidak bisa mempelajari Taibong Pit Kip secara tuntas Itulah sebabnya dalam pertempuran sekarang, Taibong Kui Bo tampak sangat geram kepada Giam Lo Sam Kui, karena ketiga iblis neraka tersebut termasuk pula di antara para pengeroyoknya pada waktu itu Demikianlah, pada 15 tahun lalu memang mudah bagi Giam Lo Sam Kui untuk mengalahkan Taibong Kui Bo Tapi sekarang mereka tidak dapat melakukannya lagi Kini ilmu silat Taibong Kui Bo telah sejajar dengan ilmu silat mereka Bahkan tenaga dalam perempuan tua itu juga sudah mencapai tingkatan tertinggi pula Oleh karena itu pertempuran mereka tidak mungkin selesai dalam waktu pendek Masing-masing sudah saling mengenal ilmu silat lawannya Mereka hanya bisa mengandalkan kemujuran saja, siapa tahu lawan mereka lengah atau salah langkah Demikianlah, 50 jurus telah berlalu Dan matahari pun mulai bergeser ke arah barat Tubuh mereka telah mulai basah dengan keringat, sementara kekuatan mereka telah berimbang Namun menginjak jurus ke-90, tiba-tiba perimbangan kekuatan mereka mulai berubah Sedikit demi sedikit gerakan Taibong Kui Bo kelihatan melemah Bahkan setiap kali beradu tenaga, mulut perempuan tua itu tampak menyeringai kesakitan Malah sesekali perempuan tua itu terhuyung seolah-olah kehilangan tenaga Ternyata perbedaan usia dan jumlah lawan berpengaruh juga pada daya tahan mereka Walaupun berkepandaian tinggi tetapi tulang dan otot Taibong Kui Bo tidak sekuat dan sesegar tubuh Giam Losen Kui yang masih muda Apalagi Taibong Kui Bo memiliki cacat pada punggungnya Sehingga ia selalu merasa kesakitan setiap kali beradu kekuatan Semakin lama perimbangan kekuatan mereka juga semakin berat sebelah Pelan tetapi pasti perbedaan kekuatan itu membuat Taibong Kui Bo mulai terdesak Malah beberapa saat kemudian satu-dua pukulan mulai mendarat pada tubuh bongko itu Iblis pengecut perempuan tua itu menjerit-jerit Sudahlah, Kui Bo Lebih baik kau menyerah saja Dan katakan di mana Kua Yong Ling berada persetan Kalian tidak mungkin, aduh Sebuah sabetan kaki mengenai pinggang perempuan itu sehingga tubuhnya terlempar jauh Tapi dengan ginkangnya yang tinggi Taibong Kui Bo mampu mendaratkan kakinya di atas tanah kembali Meskipun demikian tendangan itu tetap melukai bagian dalam perutnya Ayo, cepat katakan Di mana Kua Yong Ling, ha saudara tertua dari Giam Lo Sem Kui membentak seraya menahan dua saudaranya untuk memberi kesempatan kepada lawannya Namun Taibong Kui Bo tak menjawab Matanya justru mendelik penuh hawa pembunuhan Dan itu sudah cukup bagi Giam Lo Sem Kui untuk segera mengakhiri pertempuran mereka Oleh karena itu Giam Lo Sem Kui segera mempersiapkan diri mereka untuk menggempur perempuan itu dengan kekuatan penuh Meski sedang goyah, tapi Taibong Kui Bo menyadari bahaya yang hendak menimpannya Dalam keadaan terdesak itulah timbul kenekatannya Lebih baik mati daripada jatuh ke tangan lawannya Tiba-tiba Taibong Kui Bo bergeser mundur, berbareng dengan itu kedua tangannya terayun ke depan dan belakang bergantian Serentak dari kedua telapak tangannya berhembus angin berputar mengelilingi tubuhnya Membentuk sebuah benteng untuk melindungi diri dari seragapan lawannya Pusaran angin yang keluar dari telapak tangan Taibong Kui Bo makin lama terasa semakin kuat Sehingga pengaruhnya mulai melanda pinggiran air terjun itu Semak-semak mulai bergoyang, sementara dedaunan juga mulai tanggal dan bertebaran ke segala penjuru Tapi ketiga iblis itu hampir tak terpengaruh oleh kedasyatan ilmu Taibong Kui Bo tersebut Mereka bertiga tetap menerjang ke depan, menerobos benteng angin itu Di dalam puncak ilmu mereka, Giam Lo Sem Kui benar-benar memiliki kekuatan seperti iblis Ketiga pasang tangan mereka bagaikan palu godam yang menggedor benteng pertahanan Taibong Kui Bo Dan akibatnya sungguh mendebarkan Dua A-A-A-A-R Tubuh Taibong Kui Bo terpental balik bagaikan layang-layang putus Sebaliknya salah seorang di antara lawannya juga jatuh terduduk di atas rumput Ternyata benturan kekuatan itu telah membawa korban Kui Bo tiba-tiba terdengar jeritan dari jauh Kuayung Ling tiga iblis dari neraka itu Menggeram bersama-sama Salah seorang dari Giam Lo Sem Kui yang jatuh tadi telah dapat berdiri kembali Sekejap kemudian seorang wanita cantik berusia 31 atau 32 tahun Datang ke tempat itu dan menubruk tubuh Taibong Kui Bo yang tergeletak lemah di atas tanah Darah segar tampak Mengalir deras dan mulut perempuan tua itu Kui Bo, bertahanlah Aku akan mengobati lukam wanita yang tidak lain Memang Kuayung Ling itu menangis di samping Taibong Kui Bo Dia sama sekali tidak mempedulikan Giam Lo Sem Kui yang berdiri garang di sekelilingnya Matu yang terpejam itu terbuka Ketika melihat kehadiran Kuayung Ling Matu yang telah mulai meredup itu tampak kaget Dengan segala kekuatan yang masih tersisa bibir itu dipaksakan untuk berkata C. Cepatlah, lahari bibir itu bergetar lemah Kemudian terkatu perapat kembali Nyawa tua itu keburu lepas dari tubuhnya Kui Bo sekali lagi wanita yang baru tiba itu menjerit pelu dan memeluk tubuh Taibong Kui Bo Diam! Kau tidak perlu menangis lagi Sekarang berikan buku itu dan ikut kami ke Taibong Pai Tiba-tiba orang tertua dari Giam Lo Sem Kui menghardik dan menyambar lengan Kuayung Ling Tapi dengan tangkas wanita cantik itu menghindar Walau sedang menangisi pengasuhnya Namun Kuayung Ling tetap waspada terhadap lawan-lawannya Maka ketika tangan Giam Lo Sem Kui menyambar Dia buru-buru melompat ke samping Dilain saat ia telah berdiri tegak di hadapan lawan-lawannya Bahkan tangan kanannya telah memegang selendang putih yang tadi membelit di pinggangnya Di kedua ujung selendang itu terpasang gelang kecil dan besar Kalian bertiga memang bukan manusia baik-baik Kalian telah mengkhianati sumpah kalian terhadap Taibong Pai Kalian mengabdi kepada si iblis Yok Siki Yang telah berbuat makar terhadap Taibong Pai Sebagai pejabat pengawas hukum seharusnya kalian tahu bahwa Yok Siki telah menginjak-injak peraturan dan adat istiadat Taibong Pai Yang selama ini dijunjung tinggi oleh leluar kita Wajah Giam Lo Sem Kui yang putih pucat itu untuk sesaat berubah menjadi merah padam Namun rasa malu justru membuat mereka menjadi marah sekali Dengan pandangan mengerikan ketiga iblis itu mengangkat tangannya Terdengar suara berkerotokan ketika lengan itu mengeluarkan asap tipis berwarna kemarahan Sebagai seorang anggota partai Taibong Pai, Kuayung Ling segera tahu apa yang sedang dilakukan lawannya Cepat ia mengerahkan segala kemampuannya Semua ilmu yang diberikan mendiang Taibong Kui Bo selama dua tahun ini Selendang itu cepat direntangkan di depan dadanya Seluruh tenaga sakti diakerahkan di kedua lengannya Karena ia tahu bahwa dia bukan tandingan Giam Lo Sem Kui Namun yang jelas ia tak mau menyerah begitu saja Mulutmu sangat tajam Maka tiada jalan lain bagi kami selain membungkam mulutmu selama-lamanya Nah, bersiaplah untuk mati orang tertua dari Giam Lo Sem Kui menggeram Kemudian memberi aba-aba kepada saudaranya untuk menyerang Wu-u-u-u-u-us Sinki Ta-a-a-a-a-a Giam Lo Sem Kui tidak peduli lagi akan pandangan orang Sebagai seorang tokoh Taibong Pai mereka tidak malu-malu lagi mengeroyok seorang wanita muda Bagi mereka yang penting adalah menunaikan tugas yang diberikan oleh jucet tua mereka Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan itu Mereka harus segera memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan buku Taibong Pit Kip itu kembali Mereka bertiga menyerang tanpa belas kasehan lagi Seluruh kemampuan mereka tercurah untuk secepatnya membunuh Kua Yung Ling, kemudian mengeledahnya Kua Yung Ling memang tidak bisa berbuat banyak Taibong Kui Bos saja kalah, apalagi dia Meskipun selendangnya yang berujung gelang itu sangat cepat dan bergerak lincah melindungi diri Tapi ketiga lawannya memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada dia Maka belasan jurus kemudian gerakan Selendang itu justru menjadi kacau dan menyulitkan dirinya sendiri Beberapa kali gelang di ujung selendang itu malah berbalik menyerang dirinya Bahkan tangkai selendang itu sering membelit dan membelenggu tangannya sendiri Hihihi, kelihatannya selendangmu justru ingin menggantung lehermu sendiri Lihat saja saudara termuda dari Giam Lo Sem Kui tertawa mengejek Benar juga Pertempuran selanjutnya ketiga iblis neraka itu selalu berusaha untuk mempengaruhi jalannya ujung selendang Kua Yung Ling Mereka membuat gerakan agar selendang itu selalu berbalik menyerang kepada tuannya Dan hal itu tidak sulit mereka lakukan karena kepandaian mereka memang jauh lebih tinggi daripada Kua Yung Ling Beberapa jurus kemudian wanita cantik itu benar-benar dalam kesulitan Beberapa kali ia ingin membuang selendangnya, tapi Giam Lo Sem Kui selalu menjegahnya Selendang itu selalu berbalik kembali ke dalam genggamannya Akhirnya dalam keputusasaannya Kua Yung Ling nekat untuk mengadu jiwa Ia tidak lagi mempedulikan keselamatannya Selendang itu diputar di atas kepalanya, kemudian ia hentakan dalam jurus yang tak terduga Giam Lo Sem Kui memang terkejut bukan main Dalam gerakan ilmu silat Tai Bong Pai, tidak ada jurus memutar senjata sambil menghentak seperti itu Gerakan itu justru sangat membahayakan keselamatan Sendiri, karena di dalam ajaran tenaga dalam Tai Bong Pai, gerakan tersebut justru akan memecah himpunan tenaga sakti di dalam tubuh, kemudian menutup seluruh jalan darah yang ada Menggunakan gerakan seperti itu sama saja dengan bunuh diri Tapi justru itu memang sengaja diciptakan oleh Tai Bong Kui Bo Yang kemudian diajarkan kepada Kua Yung Ling Untuk sewaktu-waktu dipergunakan bila tidak ada jalan lain lagi Terima kasih telah menonton